Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman bersama channel pengelestari semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para teman-teman yang khususnya pecinta lobet yang bagi pemula cara membuat burung lobet agar ngekek panjang dan vekter dan dilombakan jadi anteng ya ngekek vekter anteng ya, ini caranya mandinya kayak gini teman-teman mandinya direnangin jadi burung direnangin kayak gini itu membuat burung membuat burung apa itu membuat burung lobet itu menjadi nafasnya menjadi kuat dan membuat burung menjadi vekter dan ekek panjang gitu ya jadi ini badannya biar tidak kaku-kaku gitu ya, tuh ya kalau lobet ini itu senang sekali kalau direnangin teman-teman, karena dia sudah terbiasa jadi dia kayak gini tuh bermain-bermain ya kayak gini jadi para sahabat-sahabat kicau jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis jangan subscribe dan subscribe semoga teman-teman rejekinya lancar ya karena burung lobet ini karena sering saya renangin jadi dia kayak gini ya ya oh ya nah ini membuat burung menjadi kuat stamina dan nafasnya menjadi panjang dan ngekek gitu ya jadi dia senang sekali teman-teman kalau dimandikan direnangin kayak gini itu senang sekali ya tapi kalau para teman-teman kalau memandikan burung lobetnya kalau direnangin kayak gini itu usahakan ditungguin ya jangan terlalu lama-lama ya jangan terlalu lama-lama ini kan karena sudah terbiasa jadi ya kayak gini nih dia renang-renang sendiri dia ya kayak gini tuh ya bermain-bermain dia senang gitu ya teman-teman dan para sahabat-sahabat pokoknya tetap kotorannya dibersihin pagi dan sore ya air minumnya diganti pagi dan sore ya gitu pokoknya diumbun pagi kan diumbar burungnya jadi biar burungnya itu biar menambah sehat dan nafas menjadi kuat ya dan cara direnangin kayak gini itu burung itu membuat burung lobet itu nafasnya jadi kuat dan vita suaranya itu menjadi bersih teman-teman karena apa jadi dia itu bergerak ya sayap-sayapnya itu bergerak dia jadi dia senang ya sayapnya bergerak terus badan-badannya kan dia kan apa itu peredaran darahnya dia lancar kan gitu seringlah dimandikan apa itu dimandikan kayak gini direnangin dan diumbar dan diumbun pagi kan ya para sahabat-sahabat para pecita-cita burung lobet ya pokoknya tetap perawatan itu nomor satu ya teman-teman tuh ya karena ini burungnya burungnya apa itu burungnya karena sudah terbiasa jadi dia senang sekali kalau direnangin ya kalau gak dimandi ini dia minta mandi kadang-kadang dia minta mandi dicepuk gitu dicepuknya itu buat mandi terus saya mandikan renang kayak gini ini kuat sampai tuh ya kan karena dia ini sudah terbiasa teman-teman jadi ya kayak gini bermain-bermain kayak gini ini sudah terbiasa ini saya sudah mandikan kayak gini terus ini sudah terbiasa tuh ya kan imut sekali lebet ini ini lebet ini jinak faktor ini alhamdulillah ngekeknya ya kalau ngekek itu sangat bagus sekali ya caranya kayak gitu harus ditungguin burungnya ya jangan lupa di subscribe dan di like tapi kalau belum kalau belum terbiasa belum terbiasa di mandikan renang itu kalau mandikan renang usahakan jangan terlalu lama-lama gitu ya teman-teman sebentar-sebentar saja gitu ya kalau ini kan sudah terbiasa jadi ya dia senang sekali kalau direnangin kayak gini tuh ya teman-teman tuh ya senang sekali dia ini tuh ya senang sekali teman-teman tuh ini jinak dan ini kesayangan anak saya ini burung labut ini ini mandinya kalau direnangin itu senang sekali dia caranya kayak gitu ya tapi kalau belum terbiasa itu jangan terlalu lama-lama ya teman-teman sebentar-sebentar saja kalau ini kan sudah terlalu lama maksudnya kalau kalau ini sudah sering maksud saya maksud saya ini sudah sering sering mandi mandi renang jadi dia udah senang sekali kalau gak dimandikan minta mandi ini burung ini gitu ya nih ya labutnya ini jinak dan sangat bagus sekali Alhamdulillah ini kesayangan anak sayang teman-teman tuh ya dia renang-renang dia senang ya kan dia malah tidur ini gimana teman-teman karena ini sering dimandikan saya sering mandikan di tempat renang air ya kayak gini tapi usahakan kalau mandikan burungnya itu usahakan air minumnya yang bersih ya teman-teman air minumnya itu yang bersih ya jadi di tempat sinar matahari kayak gini jadi burungnya itu menjadi ntar menjadi seger ya harus dijemur habis direnangin terus dijemur gitu ya oke yaudah dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam channel Bunga Lestari dan salam besok besok semuanya semoga video ini bermanfaat ya bisa direnangin sekitar jam 10 pagi atau siang juga gak apa-apa ya dan burungnya dijemur pagi diumbar ya biar burungnya itu menjadi biar menjadi anu teman-teman nah tuh ya nah teman-teman ini kayaknya sih semoga pada yang ini kayaknya ini cewek ini teman-teman yang ini yang jantan ini kayaknya yang ini kayaknya cewek yang ini cewek yang ini jantan katanya yang betinanya dua yang jantannya satu oke semoga bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecamannya yang khususnya bagi pemula ya caranya kayak gitu perawatannya untuk burung lopetnya jadi teman-teman itu harus ya tempatnya dibersihin pagi dan sore ya kotorannya dan air minumnya diganti pagi dan sore biar burungnya itu menjadi sehat bukan setiap hari jadi jemur ya jemur pagi sampai jam 7 pagi sampai jam 10 juga gak apa-apa untuk membuat burung menjadi ngacor dan diumbar juga diumbun pagikan dimasterin burung lopet gitu ya dimasterin burung ngekek-ngekek panjang gitu ya dimasterin burung lopet gitu ya jadi para sahabat-sahabat kecoh semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecoh ya karena kita harus saling berbagi ilmu dan saling berbagi pengalaman ya kan kita sama-sama saudara sama-sama teman ya kan kita harus saling-saling berbagi ilmu gitu ya ya udah dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini yang saya mandikan tadi tuan-teman kedinginan ini teman-teman gak apa-apa ini saya taruh disini teman-teman ini saya jemur ya ini jinak dan sektor alhamdulillah ya jadi kalau buruk sering dimandikan tenang itu membuat nafas menjadi panjang dan ngekeknya itu bisa tahan bisa mencapai satu menit dua menit bahkan mencapai tiga menit insya Allah ya nomor satu itu perawatan nomor satu itu perawatan ini sudah saya habis saya renangin tadi yang yang ini tadi bermain-bermain ini sebentar lagi nanti dia di des teman-teman kedinginan tapi gak apa-apa ya ini kan ada sinar matahari saya mandikan siang ini nah ini yang sudah habis mandi tadi yang hijau kalau habis dimandikan dia bulunya pada bagus-bagus dan dilihat putih-putih bersih-bersih jadi para sahabat-sahabat tetap perawatan itu nomor satu ya pokoknya perawatan burung lopetnya itu nomor satu yang pemasteran itu penting perawatannya gitu ya jadi burungnya biar sehat bukar setiap hari dan ngekek panjang ya kalau kita perawatannya benar pasti burung kita insya Allah akan ngekek panjang dan dapat juara oke saya doain semoga teman-teman burungnya pada ngekek panjang dan faktor kalau dilombakan pada juara amin jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati